kita lihat wah di kak yang lain mana? kenapa kosong? ada mobil box dateng tapi perasaan gue gak mesen apa-apa dan Tipang juga lagi gak mesen apa-apa jadi mau ngecek ini apaan ya halo pak siang pak dari mana pak? ini isinya apa sih? ini isinya meja biliar pak meja biliar? kita gak ada yang mesen meja biliar sih pak tapi alamatnya sih ditujukan pengiripannya kesini pak gak ada yang mesen meja biliar sih pak ini ya? boleh liat ini gak? surat jalannya ini apaan pak? ha? gue gak ngirimnya gilang gilang ini? gak mungkin gilang saya dong gak ini apaan? meja biliar ini apa pak? meja biliar apa pak? ini meja biliar west court 9 feet pak branswick west court 9 feet pak bentar ya pak saya konfirmasi ke orangnya dulu saya telepon ya bentar ya bentar ya pak bentar ya mas gilang lagi di jepang ini halo selamat siang mas gilang siang mas lagi di jepang ya mas ya lagi di jepang ini barusan ada mobil dateng ke rumah ngantar biliar dari mas gilang iya bro ini ijin ya mas ya ijin ya sambil ngevlog ya halo semua halo 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 mas ini dalam lo dalam rangka apa ngirim ginian? ya dalam rangka gimana ya bro ya seneng aja berbagi karena aku jujur ketika kamu pos bakim pake meja biliar itu sebenernya aku juga di rumah kan punya meja biliar ya kan? dan anakku juga seneng main sebenernya si belis oh iya ini jadi kemaren kemaren itu ini bentar ini aku cerita dikit ke vlognya mas ya jadi kemaren itu gue baru beberapa yang lalu itu gue baru apa namanya upload video lagi main ngajarin baim main biliar di reels tapi pake biliar dan meja biliar kecil terus apa? mau main ini ya bang tuh masukin yang lain terus mas Gilang komen waduh mas Gilang mas Gilang thank you banget thank you banget mas Gilang ya bro semoga bermanfaat dipake disana mas ini barusan katanya harga meja biliarnya 200 juta mas nah gak pernah liat harga bro gak pernah liat harga gak pernah liat harga siap mas Gilang siap mas Gilang thank you banget thank you banget sampe kapan di Jepang akan jadi apa ya perkumpulan ya kayak aku kak di rumah leja biliar ku itu mulai dari driver mulai dari security dan itu pasti kalo aku ngelai cdv kalo ga ada aku yang main biliar waduh siap siap kalau ada aku gak berani mereka cuma tamu-tamu aja yang main kayak gini gini dia tuh kayak mempersatukan lah bro mas Gilang sampai kapan di Jepang? berapa lama? sampein bulan nanti pulang dari Jepang cobain meja bilia dari sini kita main bareng ya? boleh, sampein kesana ya Evan ya di Jepang ya, salam buat mas Andy siap, terima kasih banyak thank you thank you sekali lagi thank you mas Gilang nanti aku fotoin nanti aku fotoin thank you ya bye bro thank you thank you waduh 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 serius loh harganya 200 juta? 200 juta baru bisa gue cek meja bilia apaan 200 juta? kita liat kita liat, pak udah pak, bener dari mas Gilang yaudah ini langsung di naikin aja pasangan ke rumput apa aja ya? siap, wah asik nih kita liat bisa masuk lift gak sih? 1-1 ya? bongkar aja bongkar aja ini ada stick sama bolanya juga ya pak? udah langkap pak apa aja sih setnya? ada bola 1 set stick mainnya ada 4 lalu stick bantu 1 triangle 1 lalu main borek 1 ada brush ada cok 1 pack mas, ini berapa lama kira-kira kira gitu? kurang lebih 7 jam 7 jam? ini harganya bener 200 jutaan ya? iya waduh maaf banget mas ini kayaknya tapi ntar aku mau pergi ini aku tinggalin sama orang di rumah oke 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 Oke, hari ini kita mau ngeliat meja biliar yang kemarin baru selesai dirakit Cuma kebetulan kemarin kita keluar dulu Kita langsung naik ke atas Ini anak-anak kantor udah parah datang semua Semoga kita main Baron nih hari ini Oke Wih gini Ini dia Belum juga mainin ini Tadi malem kemaleman Ini style nya ini ya, kayaknya ya Apa namanya, American classic gitu ya Iya Coba, lo tau ini gak, lo ngerti susun bolanya urutannya gak? Gak asal kan, yang penting Gak asal dong Ini kalau di 8 bol kayaknya level keberapa gitu ya dapet meja ini ya Iya Singapur, Singapur belum kayak gini nih Singapur masih biru Setelah gue tuh, setelah gue lapan ini tuh di tengah kan Iya Ini kayaknya Bolanya bagus ya, warnanya kuning Tadi taterian malah gitu Kok bolanya buluk sih warnanya Gak asal, yang penting tuh putih di depan Gak asal, sebenernya tuh ada hitungan Ininya disini Setelah gue Sisi meja nya kali ya Kayaknya sih gitu Setelah itu gimana ya? Ini dapet 5 Uduh Ini yang ini apa? Ini kan jadi, jadi gini mas ya Coba mas Oho, sambungan Sambungan Stick bila itu semuanya sama aja gak sih? Yang buat nge-break nya sama buat main nya Kayaknya beda deh harusnya Ganceng, yang bura-bura gak tau bang Kan udah pernah main bang di tempat biliar Gak gak gak, gak tuh beda harusnya Lebih penting harusnya yang gue Mecahin bola pertama Coba tingginya sama gak? Harusnya sama aja ya Gak doang Iya loh Eh, belum beli ini ya bang Kita yang biru-biru itu apa namanya? Cok, cok, cok Cok, cok Cok, cok, cok Bedak yang belum beli bang Oh, sini, sini, sini Dadu Ternyata lengkap disini Ada apa aja? Ini yang buat alat bantunya bang Ini yang buat alat bantunya bang? Ini yang buat main main ball Kalau main main ball Alat bantu apa bang? Buat alat bantu apa bang? Kalau fitness kan gini bang Bukan yang lu bilang alat bantu Ini bang Ini Ini Gue agak susun denger alat bantu Jadi kayak kalau nyodoknya kejauhan Nyodok apa, Sal? Nyodok apa, kan lagi main biliar Penotasinya itu negatif loh alat bantu Gak mau Itu tergantung perspektif aja sih sebenernya bang Eh, ini apa ya? Buat bola yang Buat main main ball bang Bola yang cuma sebenernya Itu yang berurutan 1,2,3,4,5 ya? Betul Kayaknya Kalau salah jelasin nih anak-anak biliar Kayaknya yang alat bantu itu lebih panjang dibanding Sat Jangan bilang alat bantu dong Pasti ini ada yang namanya Pak, Pak Coba lo googling alat bantu namanya apa Alat bantu Ini tuh Alat bantu nyodok Nama resminya apa coba Biasanya tuh kalau biliar itu di tembongnya ada ini Bikin bang Bang Bikin bang Bikin anda raci Eh anak siapa tuh? Tiba ada bayi Ale Apa? Bridge res Bridge res Bridge res Bridge res Heap atau resnya ini Bridge res Tuh,示lam Ada namanyaigee Bridge res Kita test drive dulu yuk Bang Yo, test drive dulu yuk Kita mainnya 2-2 2-2 Guru kok gak disini Jangan-jangan! Gak bisa bang, kau ngejaguh kok? Ya gapapa. Kita cobain dulu aja. Justru gak tau gak ngejaguh, gue ajak main. Dika lo akan bilang ya. Gak bisa lagi. Bagus. Gak bisa. Gak bisa. Kayaknya lo emang sendiri deh harusnya. Oke, Mas Gilang lihat. Gua tidak akan membuat Mas Gilang ditewak dengan pukul rupanya. Ini counseling ya? Ya, kita tarif. Blok 2 ya? 3. Kok berlalu temannya gak gini? Gue nyusunnya tadi gak bener nih. Eh, ini kan yang gak bisa main kan beruntung orang ya. Kayaknya dijelasin dulu deh, kita masukin yang mana. Gini, gini. Ini kan belum ada yang masuk. Ini kita masukinnya, kalau lo masukin bola yang kecil, berarti lo masukin 8 ke bawah yang lo masukin. Kalau lo dapetnya bola yang angkanya gede, angka 8 ke atas sama masukin. Karena ini belum ada. Atau karena 8-8 itu terakhir dimasukin. Oke, berarti ini kalian pilih dulu nih mau masukin yang nomor berapa. Karena ini masih free ball. Sal? Bang, ini disclaimer dulu ya bang ya. Gue kan pemula nih bang ya. Sedangkan meja ini kan harganya lumayan nih bang. Jangan sampe sobek, Sal. Gila-gila dulu ya, Sal. Sebenernya kan ini ada price list. Karpetnya. Iya. Ada price listrik kalau patah. Ada karpet. Kampelannya, Sal. Sal, Sal, Sal. Gila banget. Gak, gak apa-apa. Gak, gak apa-apa. Jangan dong. Ini boleh urus-urusnya yang 7 ya? Apa? Gini, gini. Senyaman nih lo aja, Salah. Jangan buruk-buruk bego. Pak bego penjelan. Ini gak apa sih. Berarti kita stretch kan? Berarti lo gede. Gak sia-sia main head pull. Dia pura-pura gak bisa tapi masuk ya. Kalian ngolong esol ya. Eh, jangan gitu dong. Ini pura-pura gak bisa, dia masukin 3. Salah. Masuk juga ya. Ini sampe yang dimasuk sih, kesul sih. Gak. Berarti gue masukin yang ini ya? Iya. Lo masukin. Ini aja nih, kayaknya nih. Jangan dong, 8 terakhir. Gimana sih lo? Gini, main meja bilyar gak ada bisa main bilyar. Kita belajar tapi. Ini sebulan beja ini di rumah gue. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aduh. Aduh. Iya lo, ini lo pake cu. Oh iya. Gak apa-apa ya? 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 Biar kayak ngerti gitu kan. Gak apa ya? Gak apa ya? Gak apa ya. Gak apa ya? Gak apa ya? ini gue pengen ngucapin thank you ini buat mas Gilang udah ngeri meja bilayar ke rumah nah ini kita review singkat ya meja bilayar yang dateng mereknya itu adalah brand swig ini dari amerika tahun 1845 jadi meja ini dibikin dari tahun 1845 baru keluar dari tahun 2022 enggak gitu kayaknya perusahaannya mulainya tahun 1845 nah kalau dari yang gue liat ya biasanya kan kalau di meja bilayar yang di abang-abang yang biasa gue mainin sistemnya yang itu loh kalau misalnya masuk disini langsung larinya ke tengah tapi kayaknya gini ini beda ini dia ada basket apa namanya keranjangnya gitu tiap satu lubang terus ada rumbay-rumbaynya ini kayunya sih solid banget sih kemarin pas lo masang ini ini dibawahnya marmer atau apa? marmer gitu dah pokoknya batu aja gue enggak tau jenisnya marmer atau brandit atau apa ini tuh gue baru tau ya ternyata kalau meja bilayar dipasang di suatu tempat gitu itu tuh enggak bisa asal angkat-angkat aja harus di setting ulang dan enggak bisa 2-3 orang yang naikin kemarin banyak betul jadi ini nanti kalau misalnya mau digeser harus memanggil sih abang-abangnya yang kemarin karena ini enggak bisa digeser gitu aja biaya gesernya juga kayaknya agak lumayan jadi jangan digeser-geser ini itu aja sih oh ya terus ini gue baru liat ya apa meja bilayar yang ada macinya jadi rapi ya nggak berantakan si perintilannya itu aja sih tapi ini solid banget sih sticknya juga berasa beda sih gue kayak lebih premium banget iya iya enak kan gitu gue enggak ngerti lagi bedanya stick murah stick mahal tapi kayaknya ini sticknya bagus deh kemarin kalau nggak salah gue nanya sama si abang-abangnya bolanya aja nih harganya 8 juta atau berapa? 1 nya 1 bukan 1, 1 udah deh itu aja mas Gilang thank you mas Gilang kita tunggu mas Gilang kesini ya biar kita main bareng biar mas Gilang cobain mejanya juga oke gue latihan dulu semoga nanti pas mas Gilang datang gak malem-malem ini oh iya ini buat kalian kalau misalnya kalian tau ada orang yang jago main biliar kalian bisa tulis di kolom komen nanti biar gue tantangin kesini sebenernya jangan tantangin dulu deh gue belajar dulu deh sama dia nanti gue jago main kesini kalian tulis aja di kolom komen asiknya gue main biliar sama siapa kita udah ketemu ya kita ketemu ya kita ketemu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton